GRUP, GRU Division Psychotronics, dan GRU Division P, semuanya adalah organisasi yang sama. GRUP adalah cabang dari GRU, Badan Intelijen Militer Luar Negeri dari Angkatan Bersenjata Uni Soviet. Organisasi ini telah tiada sejak bubarnya Uni Soviet, yaitu 26 Desember 1991, dan berbagai anggota GRUP menjadi anggota GOI lainnya, seperti Chaos Insurgency, Marshall, Carter, dan Doug. Namun, kemungkinan besar GRUP masih ada, walaupun tidak sebesar dahulu, dan keberadaannya tidak mengancam yayasan. Lalu, apa tujuan GRUP, dan bagaimana cerita mereka dari awal hingga akhir? GRUP didirikan pada awal tahun 1935, diawali oleh sebuah dekret oleh Joseph Stalin, penguasa Uni Soviet. Hal ini disebabkan oleh terbunuhnya Sergei Kirov, seorang politisi Uni Soviet yang ternama. Sejarah mengatakan bahwa Kirov ditembak mati, tetapi berbeda dengan Stalin. Ia merasa ada yang berbeda, yakni bahwa Kirov dibunuh menggunakan sebuah diskrepansi realitas yang sifatnya konstruk invasif. Artinya apa? Saya kurang tahu. Tapi yang pasti, penyebab kematian Kirov adalah sebuah anomali. Hal ini cukup untuk membuat Stalin menjadi paranoid, dan GRUP yang sebelumnya bernama Abnormal Accurances Commission dapat memperluas organisasi dan pekerjaan mereka. Tentu, sebagai GOI dari sebuah pemerintah, tujuan mereka adalah untuk membantu pemerintah itu sendiri. GRUP digunakan oleh pemerintah Uni Soviet untuk membantu Soviet sendiri, tentunya dengan menggunakan anomali. Uni Soviet menyadari bahwa mereka masih di bawah negara-negara kapitalis dan Jerman dalam urusan anomali. GRUP dianggap sebagai organisasi yang cocok untuk mengejar ketertinggalan Soviet. Kalau kita cermati lebih lanjut, GRUP bertujuan untuk melenyapkan aktivitas abnormal atau aktivitas anomali yang berbahaya bagi Uni Soviet. Lalu, mereka bertugas untuk mengecek, menganalisis, dan memproses kejadian abnormal yang terjadi di dalam dan di luar Uni Soviet. Mereka akan menangani, meneliti hal berbau anomali untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan penanganan atau pelenyapan anomali. Meneliti peristiwa abnormal di dalam dan di luar Uni Soviet untuk memajukan GRUP, mengidentifikasi dan mendapatkan fenomena abnormal yang dinilai berharga baik secara finansial, militer, saintifik, atau politis. Apalagi jika lau dimiliki oleh organisasi lain. Terakhir, mengidentifikasi, merekrut, atau menyiapkan individual dengan pengetahuan akan anomali, tergantung jika mereka dapat memajukan atau mengancam GRUP. Selain itu, mereka juga melakukan operasi rahasia yang sesuai dengan tujuan GRUP pada umumnya, mengamankan aset, institusi, warga negara, dan perwakilan Uni Soviet di luar negeri. Dan terakhir, adalah bekerja sama dengan organisasi di luar Uni Soviet yang bersahabat dengan Uni Soviet. Panjang, tetapi pada intinya, mereka ada bagi kepentingan Uni Soviet di bidang anomali dan paranormal. Untuk tamlan GRUP dari awal hingga akhir, tentunya ini semua diawali oleh terbunuhnya Sergei Kirov. Kemungkinan besar, Tallinn ada di belakang pembunuhan ini. Namun, siapa yang tahu pasti? Lalu, GRUP memperluas operasinya ke luar negeri, di, dan setelah Perang Dunia Kedua. Mereka telah menyebabkan perubahan yang besar di pemerintahan Uni Soviet, walaupun kita tidak tahu pasti seberapa besar perubahannya. Warga negara Uni Soviet yang memiliki kemampuan anomali akan direkrut paksa oleh GRUP. Sama seperti bagaimana Foundation menangkap orang yang memiliki kemampuan anomali menjadi SCP. GRUP tidak lagi dianggap sebagai kelompok yang bisa diremehkan oleh GIOI lain. GIOI, GIOI, dan Foundation percaya akan kekuatan dibalik GRUP, di mana mereka terus menangani fenomena anomali. Kerahasiaan mereka adalah kekuatan mereka. Cara mereka mendanik organisasi mereka sangatlah sulit untuk diketahui, karena kemungkinan cara ini menggunakan sebuah anomali. GRUP yang menjadi besar pun menggunakan kekuatan mereka untuk mengintai dan menyelinap ke dalam GIOI seperti GIOI dan Foundation. Hal ini adalah masalah besar, hingga Foundation memberikan petunjuk untuk menangani anomali dan agen GRUP di semua site mereka. Tentu, aksi mata-mata mereka berlanjut, yakin bahwa mereka adalah organisasi yang kuat. Dan tidak ada apa-apa. Setelah bubarnya Uni Soviet, GRUP menghilang. Berkas yang mereka miliki, personal yang mereka pekerjakan, dan anomali yang mereka tahan menghilang tanpa adanya jejak. Foundation masih bekerja sama untuk mencari tahu sisa-sisa anomali dan anggota GRUP. Karena Foundation tahu, personal-personal mereka masih bekerja sama dari satu sama lain. Terkadang, melanjutkan pekerjaan mereka dari sebelum GRUP menghilang. Tidak ada yang tahu proyek-proyek mereka bentuknya apa saja. Contohnya begini, selama Perang Dunia Kedua, ratusan ribu bom dijatuhkan ke tanah Eropa. Banyak dari bom-bom ini tidak meledak. Dan ini adalah kasus nyata yang terjadi di Eropa, di mana orang-orang menemukan bom di dekat rumah atau di bawah rumah mereka. Artinya, GRUP tentu terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dan bom-bom yang mereka produksi bukanlah bom yang biasa. Bom yang meledak itu umum. Bagaimana dengan bom yang mengeluarkan gigi yang tajam, dapat berpindah tempat tanpa kita sadari, atau menghilang dari realitas kita? Aneh? Benar sekali. Namun, inilah faktanya, dan mereka telah melakukan kerusakan yang besar kepada dunia kita. Dan kita hanya berbicara di Perang Dunia Kedua. Bagaimana dengan Perang Dingin? Atau setelah Uni Soviet runtuh? Kita tidak tahu. Dan seperti yang saya bilang, kekuatan di RUP adalah kerasiaan mereka. Kita juga perlu ingat bahwa Uni Soviet itu tidak hanya terdiri dari Rusia saja, tetapi juga 14 bagian negara lainnya, seperti Ukraina, Kazahstan, Estonia, Belarusia, dan beberapa negara lainnya di Asia Tengah dan Eropa Timur. Bayangkan, di negara bekas Uni Soviet id, bisa saja ada anomali dan bekas personal GRUP, membuat GRUP menjadi misteri yang sangat besar yang harus diselesaikan secepatnya. GRUP mempunyai beberapa sebutan untuk organisasi lain, seperti SEC untuk SCP Foundation, Ghost Plan untuk Factory, Caldera untuk Global Accur Coalition, dan lain-lain.